Polisi mendalami kericuhan antara Oknum Bobotoh dengan petugas keamanan pertandingan atau steward usai laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Sementara manajer Persib, Umuh Muhtar, siap menerima sanksi atas kericuhan yang terjadi. Kericuhan terjadi pasca pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Stadion Sijelak Harupat Kabupaten Bandung Jawa Barat pada Senin malam. Oknum supporter Persib memasuki lapangan, usai pertandingan berakhir dengan menyerang si jumlah steward atau petugas keamanan pertandingan. Beruntung petugas kepolisian sigap melerai kericuhan tersebut. Polisi mengatakan kericuhan Oknum Bobotoh dan steward tersebut diduga adanya aksi saling dorong serta permasalahan yang belum diselesaikan. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut atas peristiwa tersebut. Kejadian ini hanya berlangsung kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, kejadian tersebut yaitu berkaitan aksi dorong antara steward dengan tim supporter Persib, khususnya dari Bobotoh. Manager Persib Bandung, Umuh Muhtar menyayangkan kericuhan yang terjadi dan pihaknya siap menerima sanksi jika Persib bersalah. Saya tidak tahu ya, sampai saat ini saya tidak-tidak. Kalau saya tahu dan saya mendengar baru saya bicara. Karena saya tadi langsung masuk ke loker, saya masuk ke ruang ganti. Pak, kalau nanti disangsi gimana Pak nantinya Pak? Ya, itu beresiko ya. Ya, itu beresiko ya. Simbawan untuk Bobotoh mungkin lagi? Ya, di bawah saya lah semuanya minta mengkali kondusif lagi aja ya. Kita harus saling memaafkan bila mana ada kesalahan-kesalahan ya. Dimanapun juga selalu ada kekasan, ada kekurangan, ada kesalahan ya. Poldai Jawa Barat mengimbau agar supporter Persib untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak bertindak anarkis. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Punta TV X10 sekarang. Terima kasih.